Halo guys balik lagi bersama saya kali ini saya akan memperbaiki pintu mobil yang berdecit ketika dibuka teman-teman bisa dengar sendiri ketika buka pintu ada suara berdecit pasti sangat mengganggu sekali jadi permasalahan yang terjadi itu yaitu ada di engsel pintunya Hai nah disini itu bisa lihat ini yang menggunakan faktor kemudian di teman-teman bisa lihat disini ada si karet karet ini sudah kering enggak ada pelumas yang kalian bisa bisa dicotok dulu atau bisa langsung kasih oli ke sini supaya tidak berbunyi tidak berbunyi decit aja kalau saya biasanya yang kemarin-kemarin saya coba hampir sini si kuasnya ini kemudian saya masukkan koli besi tepat atau baru di sela-sela ini kemudian saya kasih gemuk itu hasilnya bakal sudah bakal terjadi decitan lagi Oke kita coba ya Oke saya ada mesin bakal motor saya coba paksa ke ini bagus sih dibuka temen-temen tapi karena mungkin kalau teman-teman hidup bisa olesin lima saja hai 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 sementara Hai kalau buka ini mungkin agak lama ya teman-teman yang kita harus buka untuk cover si pintu ini baru kita bisa lepas di rumah yang sel itu kalau kita coba baru saya kasih rumah tidak begitu berisik kalau teman-teman bisa lihat suara berisiknya agak berkurang tapi masih ada di sini saya akan amplas terlebih dahulu kayaknya kita kasih Thomas lagi Oke gemuknya udah ada teman-teman teman-teman atau bisa dibahasnya jadi kita ganti jangan gemuk dress wisik luas Hai sementara berin kita dapat ya ini Oh ya hai 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 Hi Ho 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 Life ini juga lapiskan listip listang misalnya ini dijamin tidak akan berbunyi lagi sebelumnya sudah saya amplas ya teman-teman lihat di tuas kotorannya sudah hilang kita coba selamat menikmati oke kita coba lagi kita coba berhasil teman-teman tidak ada suara berdekat lagi dan pintu pun lebih enteng tidak macet-macet lagi teman-teman saya buka sedikit oke berhasil mungkin jika teman-teman punya masalah yang sama bisa coba ikutin jika ada pertanyaan di kolom komentar atau langsung via ke saya teman-teman oke terima kasih sampai jumpa terima kasih